Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Eki Bas lagi disini, oke Kaku bener ya gue ya Oke, jadi sesuai judulnya, kali ini kita akan unboxing silver play button Sebelumnya, terima kasih ya guys ya Sudah support channel ini, sampai 100 ribu subscriber Gue gak nyangka sih sebenernya, cuma ya terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini Karena udah sampai 150 ribuan lebih dan gue belum jawab Q&A nya Udah lama banget, 2 bulan ya Buru jawab sekarang Oke, jadi sebelumnya kita akan unboxing silver play button dulu Tapi ya cuma sebentar aja, kenapa? Karena kalian pasti udah pernah tau ya Ya kan, kalian udah pernah tau di channel-channel lain pasti udah banyak juga yang sudah unboxing Oke, jadi karena udah unboxing Kebanyakan ya youtuber Yaudah lah, kita bakal unboxing juga Nih Mantap Kelihatan gak guys? Iya Nah Isinya seperti ini ya guys ya Tuh Youtube Ya itulah Ya ini ada kertas Ya ini ada kertas dari youtube Ya kan Kertas ya 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 itulah Ada ini kertas Terus ini Ya begitulah Ya ini sisa-sisanya gak penting-penting amat Terus yang penting tuh ini guys Yang penting ya Yang penting Sebentar Nah ini dia Thank you so much guys Wow Ini guys Sampai 100.000 subscriber Baru bisa gue jawab sekarang ya Nggak lagi ada kesibukan juga Jadi ya Kali ini kita akan jawab pertanyaan juga dari kalian Kayaknya banyak banget nih pertanyaannya Gue udah siapin disini Ya gue sih belum ini ya Belum tau mau pertanyaan apa aja Yang mau gue jawab disini Karena banyak banget ya Jadi ya kita akan jawab aja Pertanyaan dari kalian semua disini ya Sebenarnya nih video Ya simple banget ya Gue cuma niapin laptop Gue niapin webcam Gue niapin lighting Udah beres Selesai Oke tapi langsung saja Kita bakal jawab pertanyaan kalian Ini gue udah niapin disini Cuman gue gak tau Ini gue gak bisa jawab semua pertanyaan kalian ya Mohon maaf banget Karena banyak sekali komentar Tapi pertanyaannya juga Kebanyakan sama ya Jadi gue akan jawab Yang spesifik Atau yang bagus Gitu ya Oke pertanyaan pertama Dari BLZZZ Congrats 100.000 subscribernya Thank you so much Oke pertanyaan Apa yang membuat semangat Membuat konten selama ini Apa ya Selain adsense Ya juga bantuan kalian Support kalian yang Terus subscribe channel gue Nonton video gue yang terbaru Apapun itu Mau itu video shorts Mau pun itu video panjang Video showcase addon Video nonton shader Atau penampakan XC lainnya itu Thank you banget lah Intinya support kalian Luar biasa banget Itu mungkin yang bikin gue semangat Bikin konten ya guys ya Pertanyaan selanjutnya Dari Zakaria Channel GG Gaming Oke terima kasih Zakaria Channel Awal mula Suka sama Minecraft Kapan Tahun 2017 Ya tapi gue main Aktifnya tuh 2019 Dan selanjutnya Siapa yang membuat Bang Eki Termotivasi Untuk membuat Channel Youtube Awalnya tuh gue nonton Teguh Sugianto Tahun 2017 Itu dia masih 10.000 subscriber ya Kalau gak salah Ya itu Terus PewDiePie jelas Gue sering nonton ya Meskipun sekarang udah jarang banget Tapi ya gue tau Perkembangannya banget ya Terus ya itu dia Selanjutnya Gimana perasaan teman Bang Eki Pas nyentuh 100.000 subscriber Kaget Atau biasa aja Ya tergantung ya guys ya Ada yang kaget Ada yang biasa aja Oke Ahzan MJ Gue pakai aplikasi Ngedit Skin itu Photoshop Ya Photoshop yang bukan HP ya Yang komputer Karena Ya itu bisa bikin Kalian Bikin Skin HD Nanti kalau misalnya ada tutorial Gue coba bikin tutorialnya Cuman gue gak tau kapan Gak bisa janjiin Atau mungkin Itu akan jadi konten Membership kali ya Supaya kalian bisa Langganan Dan gue bisa makan Selanjutnya Pertanyaan dari Rotis Game Jadi Rotis Game ini Salah satu teman Seperjuangan gue Waktu gue masih Nge Youtube Kalau gak salah Dari ribuan subscriber Sampai sekarang Dan kalian bisa Cek juga channelnya dia Dan dia adalah Salah satu Konten creator Yang penuh perjuangan Kalian bisa lihat aja lah Sendirian Di Channelnya dia Rotis Game Namanya Oke Gue akan jawab pertanyaannya Hmm Selama ini Apa yang membuatmu Tetap semangat Membuat konten Ya itu tadi Udah gue jawab ya guys ya Dan bagaimana caranya Kamu memanage Waktu Antara tugas kuliah Dan Youtube Ini bagus nih Pertanyaannya guys Cara gue untuk Manage waktu Sebenernya gue gak pernah Manage waktu Dengan terlalu baik ya Maksudnya gue gak Kayak Bener-bener Jam sekian Mengapain Jam sekian Mengapain Gitu Enggak Tapi Gue Lebih ke Apa ya guys ya Jalanin aja Dua-duanya Maksudnya Kalau misalnya Ngejain tugas kuliah Kalau bisa Ngejain ya Gue kerjain sekarang Gitu Kalau nge-youtube Ya Kalau misalnya bisa Nge-youtube sekarang Ya gue kerjain sekarang Ya kayak gitu sih Intinya Ya gue jalanin Coba jalanin Dua-duanya Dan Sukuklah Dua-duanya bisa berjalan Ya Bisa Sesuai dengan Apa yang gue Perjuangkan Gitu Thank you lah Pokoknya supportnya Terima kasih banget Sekali lagi guys Oke Ini dia pertanyaan terakhir Dari Just Eirix Eirix Ya Nah Ini dia pertanyaan terakhir Dan Kalau misalnya Gue belum bisa jawab pertanyaan Kalian yang lain Gue akan Komentar aja Jawab komentar Kalian aja Di video QNNnya itu Dan Ya Kita langsung aja Jawab pertanyaannya ya Suara Suara Lalu di edit Enggak Suara gue beneran Asli kayak gini Agak cempreng-cempreng Gimana gitu ya Kadang ya Jadi Kadang berat Kadang cempreng Gitu Ya Emang gak Kayak gini Gak di edit Beneran suara gue Kayak gini Gitu ya Inspirasi youtuber Ya tadi gue udah jawab ya Teguh Sugianto Terus ada Si PewDiePie Ya Inspirasi konten XC Ya Ini gue dari Lihat Videonya Rush Gaming Ya Jujur aja Gue lihat Videonya Rush Gaming Dan juga Gue lihat Videonya Uze Ming Ya Itu dia Skin buat sendiri Ya Skin buat sendiri Apapun itu Yang ada di channel Eki Bas ya Itu yang skin HD Addonnya itu Gue bikin sendiri Kenapa Eki Bas namanya Ini pertanyaannya Bagus banget ya Kenapa Eki Bas namanya Oke Sebenarnya gue Pasang nama Eki Bas itu Karena Biar gampang dicari Di Youtube ya Jadi kan ada Tab pencarian Itu Supaya lebih spesifik Gue tulis nama belakangnya Bus Kenapa Bus Gue kepikirannya Karena Apa ya Gue gak tau Si nama gue Eki Bas Yang penting Gue Bikin konten yang gue suka Dan kalian suka Dengan konten gue Sesimple itu aja Gitu ya Jadi terima kasih Sudah menonton video gue kali ini Maaf kalau misalnya Gue gak bisa jawab Semua komentar kalian Karena Ya Banyak banget Jadi gue akan Balas satu persatu Ya Nanti ya Oke Jadi itu Sedia untuk video gue Dan Terima kasih Karena channel gue Sudah mencapai 150 ribu subscriber Dan gue juga Gak tau bakal Facecam lagi Atau enggak Karena gue lebih nyaman Kalau enggak Facecam Jadi ya Mungkin gue akan Jarang lagi Facecam Ya Kalian akan ketemu lagi Misalnya setahun lagi ya Atau kapan Gue juga gak tau Bakal Facecam lagi Atau enggak ya So Itu sudah video gue Terima kasih Jangan lupa like Comment Share And subscribe Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Ya guys Oke And See ya Sampai jumpa lagi